Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Diniya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malika Middin Iyaka Rabudu Iyaka Nasta'in Iyidina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladiyna Ananda Alayhim Gharina Al-Ghudabi Alayhim Maladha Al-Layhim Rabbil Al-Fatiha Amin A'udhu Billahi Nashadhan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli Mabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursale'in Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'da subhanaka la ilma lana illa ma'alam dana innaka andal alimul hakim La hawla wa la quwada illa billahi al-aliyyil azim Allah azizil hakim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma iftah alaynan wutuhal arifina bihikmatika angsyur alaynan rahmataka wadhakirnan manasinan yadal jalali wal ikram jabir ibni sulaim diriwatkan dari abijurai yaitu jabir bin sulaim kalau beliau mengatakan ro'e itu ro'julan yasdurun nasungan ro'nyi layakulu syai'an ila sodaru nganhu aku melihat salah seorang laki-laki yang agung yang oleh orang-orang itu oleh para manusia dijadikan pendapatnya itu dijadikan yang pertama maksudnya yang di depan maksudnya yang dipercaya tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali bahwa ucapannya itu diikuti orang lebih tepatnya diikuti orang kultu manhadang maka aku bertanya siapakah orang ini aku melihat ada seorang laki-laki yang pendapatnya itu selalu dipakai tidak mengucapkan sesuatu laki-laki itu kecuali pasti dipakai maka aku dalam hati bertanya siapakah orang ini kalau para sahabat menjawab Rasulullah salallahu alaihi wa sallam orang itu adalah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kultu aku pun mengucapkan ngalaikas salamu ya Rasulullah dengan kalimat semoga salam untukmu wahai Rasulullah merata ini dua kali walah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada waktu itu menjawab latakol alaihi wa sallam alaihi wa sallamu tahiyyatul mautah jangan kau ucapkan alaihi wa sallam alaihi wa sallam itu adalah penghormatan untuk orang yang mati kol assalamualaik ucapkanlah assalamualaik dalam bahasa Arab itu jaman Rasul alaihi wa sallam itu berarti gak kepongsi yang diucapi harus mati betulnya assalamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaika fada ngautahu kasafahu mangkan waidha asobaka ngamu sanatin fada ngautahu ambataha laka waidha kun tabi ardhin kofrin awfalatin fadalat fadalat rahilah tuka fadangotahu radha ngalaikan Rasulullah sallam bersabda menjawab aku adalah Rasulullah yaitu kalau engkau terkena sesuatu kesulitan kemudian engkau berdoa memohon kepada Allah maka Allah lah yang akan menghilangkan kesulitan itu darimu dan ketika engkau terkena satu tahun-tahun yang penuh kesulitan biarkan pertanian ada yang setahun yang raut dan yang kesulitan kemudian dia mohon kemudian engkau mohon kepada Allah maka Allah akan apa ya maka Allah akan menghilangkan atau menumbuhkan tanaman untukmu waidha kun tabi ardhin kofrin dan ketika engkau di satu tempat di satu wilayah yang tidak ada yang di padang pasir atau di satu hutan kemudian kendaraanmu hewan yang engkau naik itu hilang atau terlepas kemudian engkau berdoa kepada Allah maka Allah akan mengembalikan hewan itu kepadamu rasulullah menjelaskan diri beliau adalah rasulullah kemudian rasulullah itu menjelaskan siapa atau Allah itu kemudian kemudian Abu Jurai mengatakan maka saya pun boleh berkata kepada rasulullah eh had ilaya mohon berwasiatlah engkau kepadaku kola lata subhanah adhan dan rasulullah sesalam pun bersabda janganlah engkau memaki-maki orang memaki-maki seorang pun memaki-maki misui ini apa ya memaki-maki ya jangan memaki-maki orang berarti mungkin waktu itu abijurai ini hobinya memaki-maki orang maka rasulullah bersabda jangan sekali-sekali engkau memaki satu orang pun wala kemudian Abu Jurai mengatakan fama sababtu fama sababtu bakdahu huron walangabdan walabangiran walasyatan wala kemudian kata Abu Jurai maka sejak saat itu aku tidak pernah memaki orang yang merdeka dan juga Buddha dan juga tidak memaki onta dan tidak memaki kambing diberitahu rasulullah sekali jangan memaki orang ya jangan memaki siapapun kemudian dilaksanakan saat-saat itu tidak pernah memaki orang yang merdeka atau Buddha bahkan onta dan kambing pun tidak dimaki walatahkirana minal ma'rufi syai'an dan wasiatnya rasulullah berikutnya dan janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun itu hanya sepele remeh jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil maksudnya lakukanlah kebaikan meskipun kecil jangan meremehkan contohnya apa misalnya di jalan atau jalan-jalan entah dimana jalan mana atau di pekarangan melihat paku disingkirkan karena kebaikan yang sebele melihat belingnya bahasa jalan-jalan bilang pecahan kaca disingkirkan melihat abu vulkanik disiram disiram disiramkin orang kalau tidak terbuang di satu tempat nanti kalau kering ya ano lagi debu lagi terbang lagi benar jalan-jalan di wadai wadai bagur apa-apa jalan-jalan jalan-jalan terus buang ya ilang-ilang terus buang terus buang terus keli yang kalen yang kalen selesai ini ini jalan-jalan jalan-jalan kiri kanan rumah ya arah kelin itu dunia memang di diwadai ini ya apapun cara Nabi mengajari jangan memagi-magi angin jangan memagi-magi panas jangan memagi-magi hujan tidak berarti jangan memagi-magi abu vulkanik mohonlah kepada Allah keberkaan dan kebaikannya karena Allah itu menciptakan sesuatu pasti di situ mengandung berkah di samping mengandung mudarat mohon saja kepada Allah berkahnya abu vulkanik enak berkahnya mungkin marih wato marih pilak nah berkahnya apa ya kulit tirang jadi putih Bismillahirrahmanirrahim wa'antukanlima akhoka wa'anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna dalika minal ma'ruf dan agar engkau bercakap atau ngobrol atau berkata-kata kepada saudaramu sesama orang Islam sedangkan engkau selalu dalam keadaan wajahmu itu cerah ajar cerah sebab sungguh yang demikian itu termasuk kebaikan jadi kalau bercakap-cakap itu sambil tersenyum wajahnya bukan hanya mulutnya wajahnya wajahnya wajah itu bisa tersenyum itu kalau kalau dalam hati memang benar-benar tersenyum tapi kalau hanya lidahnya eh kok lidah apa ya bibirnya itu bisa senyum meskipun yang lain itu tidak senyum maka ada istilah senyum kecut ada ini 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 mulutnya yang tersenyum tapi wajahnya tidak senyum sini sana itu makanya kalau bercakap-cakap itu ya dengan hati yang tersenyum sehingga wajahnya mulutnya mungkin belum tentu tersenyum tapi kalau wajahnya tersenyum nah otomatis anu yang diajak bicara itu ya seneng sebab sungguh yang seperti itu termasuk kebaikan warfa izaroka ilanisvisaki fa'in abaita fa'ilal ka'baini wa'iyaka wa'isbalal izari fa'anhaminal makhilati wa'innallah la'yuhibbul makhilah dan angkatlah selendangmu sampai separohnya betis nah kalau engkau tidak ingin separoh betis ya setidak-tidaknya sampai dua mata kaki dan janganlah engkau menjuntaikan kainmu karena menjuntaikan kain itu termasuk sombong dan sungguh Allah itu tidak suka kepada kesombongan makanya sombong itu jangan sampai kamu sombong karena Allah itu tidak suka kesombongan wa'inimru'un satamaka waghayyarokka bimayaklamu fiqa falat tughayyirhu bimafihi fa'innamak wabaludhalika alaihi dan sungguh seseorang itu memaki dirimu dan mencelah dirimu mencelah dirimu dengan apa yang dia ketahui yang ada dalam dirimu maka janganlah engkau mencelah seseorang dengan apa yang ada di dalam dirinya maksudnya orang itu mencaci makimu dan mencelah dengan apa yang dia ketahui yang ada dalam dirimu maka kamu jangan membahas seperti itu jangan mencaci makimu mencelah dengan apa yang ada dalam dirinya maksudnya dengan keburukan keburukannya oh oh dasar anak ini itu kan namanya kan sudah jangan sebab mencelah seperti itu itu akan kembali kepada si pencelah jangan juga mencelah nanti kembali kepada yang mencelah salam idhab fatawadda suatu ketika ada seorang laki-laki yang sholat yang menjuntaikan kainnya sampai lebih dari mata kaki sombong kemudian rasulullah bersabda kepadanya ambillah wudhu sana fatahabah fatawadda sumajah kemudian orang itu pergi dan berwudhu kemudian datang lagi fakola idhab fatawadda rasulullah bersabda lagi pergilah engkau dan wudhulah fakola lahu rajulun ya rasulullah malakah amartahu ayatawadda suma sakat tangan kemudian ada seorang laki-laki bertanya wahai rasulullah apa yang engkau maksudkan engkau menyuruh orang itu agar berwudhu kemudian engkau suma sakat tangan kemudian engkau biarkan engkau diamkan orang itu masih engkau suruh laki kemudian kemudian rasulullah menjelaskan sungguh dia sholat dan dia sholatnya itu sambil menjuntai kain sambil melakukan kesombongan dan sungguh dan sungguh tidak menerima sholatnya orang yang sombong yang menggunakan kainnya untuk sombong jimbang sholat itu kan merendahkan diri kehadapan Allah bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat seseorang ketika orang itu sholat sambil dalam hatinya ada kesombongan bukankah nanti kalau sholat yang pertama yang diucapkan Allah Allah yang maha sudah mengucapkan begitu kan harusnya selain Allah berarti terutama diri yang mengucapkan itu kan merasa rendah kalau sombong itu kan merasa tinggi nah ini belum apa-apa pakaiannya saja sudah menunjukkan kesombongan hadis suruh itu isyarat itu tidak suci Bismillahirrahmanirrahim ini hadisnya jawaban ini majin tidak waj 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 Terima kasih.